ini kan kalau dijadwal kan 2022 ya kita ya harusnya kan dari 2020 kemarin ya kalau nggak salah ini 2022 insya Allah kalau misalkan jadi jalan nah ini yang lucu nih di kalender sementara semula ini belum ada nih belum masuk di Jakarta ya 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 jadi saya bisa jelasin dulu ya FIA itu punya namanya Work Motorsport Council jadi Dewan Motorsport Dunia Dewan Motorsport Dunia nah Dewan mereka sering bersidang setahun 4 kali setahun 4 kali Maret Juni Oktober Oktober Desember nah sidang-sidang mereka ini diantaranya diantaranya menghasilkan kalender kejuaraan untuk tahun depan oke nah jadi jadi kalau kalau nama Jakarta IPRI atau apa formulai di Jakarta di Jakarta belum ada itu kemungkinan itu hasil sidang terakhir bulan Juni yang diumumkan bulan Juli nah sepemahaman saya pemahaman saya dari dari komentar Alehandro Agap Alehandro Agap penggagas formula E itu mereka bilang tanggal 4 Juni itu memang memang diantaranya masalahnya di slot untuk Jakarta 4 Juni karena Jakarta punya kontak dengan kami dengan kami dan kami berhak eh sorry dan kami berkewajiban memberikan jadwal untuk Jakarta nah masalahnya sekarang adalah sekarang adalah apakah Jakarta atau dalam hal ini Jampro sebagai penyelenggara penyelenggara yang sudah ditunjuk oleh Pemprov DKI yang sudah ditunjuk oleh Pemprov DKI yang sudah ditunjuk oleh Pemprov DKI siap untuk menyelenggarakan untuk tahun depan untuk tahun depan atau belum atau belum nah itu nah itu saya akir sekarang sedang berkomunikasi ya saya akir sekarang sedang berkomunikasi ya antara JAPRO dengan FIO antara JAPRO dengan FIO kalau ternyata siap kalau ternyata siap siap dalam arti yang komplit ya komplit ya 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 maka kemungkinan besar hasil sedang AE WOT 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 itu akan keluar itu akan keluar kalau belum kalau belum Desember Desember keluar jadi memang belum itu belum itu bukan berarti tidak masuk tidak tidak ada ya tidak ada ya itu 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 dua pertemuan lagi ya kan ya mudah-mudahan masih ada dua pertemuan lagi masih ada dua pertemuan lagi masih ada dua pertemuan lagi berarti diantara Oktober dan November gitu ya bisa keluar hasil ya iya iya sekitar itu tapi tergantung sekali lagi tergantung kesiapan JAPRO dan Time Prof ya kalau memang yakin 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 bisa menggelar formulai tahun depan nah kalau jadwal finalnya sendiri biasanya diumumin kapan ya Pak gini kan jadwal final memang deset final memang deset untuk musim depan ya untuk musim depan ya bisa juga Oktober kalau juga Oktober memang udah resmi ya tapi tapi kan ini lagi pandemi ya kan ini lagi pandemi ya itu ada banyak jadwal jadwal kata F1 dan MotoGP kan juga apa yang udah bisa dibatalin Malaysia Malaysia Jepang ini MotoGP Australia bahkan juga itu batal itu biasa jadi termasuk seri penggantinya kalau ada bisa dimasukkan walaupun tanpa hal melalui sidang potos potosial tadi tapi tentu mereka ada approval ya itu diaduk-aduk jadi cair serius diaduk kayaknya ya isu kebangkitan pekayu ini dihentikan medcom.id a part of media group news dihentikan